Intro Alhamdulillahirrabbilalamin Berpuasa sunnah 6 hari di bulan sawal setelah kita menyempurnakan Ramadan Bolehkah kita melakukannya tidak berturut-turut? Artinya kita mungkin berpuasa sehari Kemudian kita berpuasa lagi Esokan harinya lusa kita tidak berpuasa Kita lanjutkan kembali di hari berikutnya Kata para ulama yang demikian ini diperbolehkan Dalilnya adalah Kemutlakan hadith yang diluatkan oleh memuslim dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari Rasulullah s.a.w. bersabda Man sohma Ramadan Thumma atba'ahu sitan min syawal Fakana kesiyamidhar Terang siapa berpuasa, menyempurnakan puasa Ramadan Kemudian dia mengikutinya Dengan melakukan puasa nafilah 6 hari di bulan syawal Maka itu seperti puasa sepanjang tahun Kata para ulama Konteks hadith ini bersifat mutlak Artinya Rasulullah s.a.w. tidak memberikan kait Tidak memberikan persyaratan tertentu Rasulullah mengucapkan lepas begitu saja Barang siapa melakukan puasa 6 hari di bulan syawal Rasulullah tidak memberikan ikatan di situ Apakah 6 harinya harus berturut-turut Atau selang-seling Tidak Berdasarkan hal ini para ulama menjelaskan Ini adalah dalil bahwasanya Puasa syawal itu tidak harus dilakukan berturut-turut Boleh dilakukan selang-seling Yang penting dilakukan 6 hari di bulan syawal Berdasarkan kemutlakan hadith ini Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takkaballahu minna wa mimpi Salihal Ahmad Ikhwan al-Nakhwatin dirahmati oleh Allah s.w.t Sebagian kita begitu semangat untuk Segera melaksanakan puasa syawal 6 hari Ada di antara kita yang begitu tanggal 2 syawal Langsung melaksanakan puasa syawal Ada yang tanggal 3 syawal Langsung mulai puasa syawal Secara fikir memang tidak mengapa Seorang memulai puasa syawal pada tanggal 2 syawal Karena yang diharamkan untuk berpuasa Hanyalah pada tanggal 1 syawal Tapi ada perkara lain yang harus kita perhatikan Bahwasanya Minggu pertama di bulan syawal itu adalah Hari-hari dimana saling terjadi kunjungan Di antara kita Sebagian orang datang ke rumah kita Tetangga kita, kerabat kita Kita menghidangkan makanan Kalau kita menyodorkan makanan kepada mereka Mereka makan, mereka tidak ikut makan Tentunya kurang enak bagi sang tamu Dan sebaliknya Kita pun mengunjungi ayah kita Ibu kita, kakak kita, adik kita Keman kita, kerabat kita, tetangga kita Kemudian mereka sudah menyediakan makanan Mereka ingin kita agar Kita makan dari makanan yang telah mereka siapkan Lantas setelah kita tidak makan Dengan alasan kita berpuasa Tentunya ini mungkin kurang menyenangkan hati mereka Oleh karena di zaman Nabi SAW Pada ada seorang Mengundang saudaranya Kemudian Tentunya diundang untuk makan Dia tidak makan Maka ditanya oleh Nabi SAW Kenapa? Dia berkata Saya berpuasa Itu puasa sunnah Maka Rasulullah SAW mengatakan Kata Nabi SAW Semuanya Saudaramu telah berusaha Menyediakan makan bagimu Maka faaftir Maka berpukalah Dan berpuasalah di hari yang lain Al-Kamakala Nabi SAW Dan hadis ini dihasankan oleh Ibn Hajar dalam Fatul Gari Karena memperhatikan Menyenangkan hati orang lain Ini perkara yang diperhatikan Dalam syahiat Dan kita tahu Bahwasannya Idul Adha Ada lebaran yang lain Selain hari Idul Fitri Ada hari Idul Adha Dan Idul Adha Idul Adha Yaitu pada tanggal 10 Dhul Hijjah Setelah itu ada namanya Hari-hari Tashrik Tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah selama 3 hari Nabi SAW mengatakan Ayyamu Tashrik Ayyamu Akrim wa syurbin Wa zikrinillah Sungguhnya Hari-hari Tashrik adalah Hari-hari makan dan minum Dan mengingat Allah SWT Maka hari-hari tersebut Makan dan minum Dan itu berlaku pada Idul Adha Maka sebagian Allah mengatakan Idul Fitri pun mirip Dengan seperti Idul Adha Maka kalau bisa Hari-hari setelahnya Hari-hari bergembira Makan dan minum Untuk menunjukkan Kegembiraan Maka kalau bisa Kita tidak puasa Demi untuk menyenangkan Tetangga kita Saudara kita Kerabat kita Demi menjalin Selaturan Makin lebih baik Sebenarnya mengatakan Dan jika bertemu Puasa Syawal Mudah Bisa dikerjakan Kapan saja Yang penting Yang tidak harus Berturutan Bisa di Selah-selah Harinya Bisa dipisah-pisah Harinya Demikian para Pemirsa Semoga Allah Memudahkan kita Untuk menjalin Menumbukan Kita kasih Di antara ikhwah Saling mengunjung Di hari-hari yang Penuh kebahagiaan Di hari-hari Lebaran ini Dan juga semoga Kita dimuatakan Untuk melaksanakan Puasa Syawal Dengan hari Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh